Usah diputuskan hari Idul Fitri jatuh besok, warga Makassar Sulawesi Selatan merayakan malam takbiran dengan Pawai Obor. Pawai Obor ini saudara diikuti rombongan warga dari 15 kecamatan. Pemerintah kota Makassar menggelar Pawai Obor untuk memberiahkan malam takbiran bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Pawai berlangsung mulai dari Masjid 99 Kubah ke Masjid Terapung Amirul Mukminin yang berada di sekitar Pantai Losari. Pura Mangkonegaran Solo menggelar Kirab Obor merayakan malam takbiran Idul Fitri 1445 Hijriah. Acara ini akan dihadiri langsung Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkonegoro X dan Wali Kota Solo Gibran Rakebumi Raka. Kirab akan dilaksanakan mulai dari Masjid Al-Wusto Mangkonegaran. Warga mulai memenuhi alun-alun kota Garut Jawa Barat untuk merayakan malam takbiran. Polisi dan pemerintah kota Garut meminta warga tidak menggelar takbir keliling dan menyalakan petasan selama malam takbiran berlangsung. Kini kita akan pantau suasana malam takbiran dari Makassar, Solusi Selatan dan juga di Solo, Jawa Tengah serta Garut, Jawa Barat. Kita akan temui Jurnalis Kompas TV Linda Wirawan di Makassar, ada Widi Nugroho di Solo dan Abel Insani di Garut, Jawa Barat. Kita ke Makassar terlebih dahulu. Linda, apa yang disiapkan Pemkot Makassar untuk malam takbiran di sana? Pemerintah Kota Makassar Agar kita bisa bernostalgia kembali. Saudara, kalau dari pantauan kami tadi pada pukul 18 lewat 15 waktu Indonesia Tengah sebenarnya sudah banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong datang ke tempat saya melaporkan saat ini, yakni di kawasan Lego-Lego Center Point of Indonesia. Mereka didominasi oleh baju putih dan juga sudah siap membawa obor masing-masing. Tadi kami pantau juga sudah ada yang melakukan uji coba, menyalakan obornya. Ada juga suara-suara mulai dari suara beduk, suara rebana dicampur dengan suara tamborin. Jadi sangat meriah sekali suasananya saudara. Dan mereka juga sudah melakukan uji coba agar nantinya ketika pawai berlangsung itu bisa dapat berjalan dengan lancar. Dan pada sore tadi saudara sebenarnya hujan deras terus berlangsung hingga saat ini dapat Anda saksikan di belakang saya hujan deras masih saja mengguyur kota Makassar. Namun itu tidak menyurutkan semangat dari masyarakat kota Makassar dalam mengikuti malam takbiran untuk bulan suci Ramadan 1445 Hijriya tadi. Di malam takbiran ini saudara juga pawai obor itu dijalankan di starting pointnya itu dari Masjid 99 Kubah kota Makassar. Dan berjalan kurang lebih 1,5 km sampai ke titik garis finish yang berlokasi di salah satu ikon yang ada di kota Makassar juga yakni di Masjid Terapung Amirul Mukminin. Dari pantauan kami ada sebanyak 15 kecamatan di kota Makassar dengan lebih dari 5.000 anggota bersiap-siap mengadakan pawai obor. Sesaat lagi ini masih menunggu hujan redas saudara. Dan untuk mengantisipasi kemacetan juga sudah dipersiapkan titik-titik lokasi parkir di sekitar kawasan Center Point of Indonesia. Mulai dari area Wisma Negara dan juga di Tugu Komodo Center Point of Indonesia. Buat Anda juga yang ingin nanti menyaksikan malam takbiran juga bisa memarkir kendaraan di area Jalan Taman Gajah, di Jalan Josep Latumahina dan juga Jalan Maina. Diharapkan juga malam takbiran ini bisa memperbanyak amalan agar mendapat berkah dan kemuliaan dari Allah SWT. Kembalikan Anda. Baik terima kasih Lina Wirawan. Dan saudara, Puramakun Negaraan Solo menggelar kirap obor untuk merayakan malam takbiran Idul Fitri 1445 Hijriah. Nah lalu bagaimana kemeriahan di Solo? Widi Nugroho, Jurnalis Kompas TV akan melaporkan untuk Anda. Widi, bagaimana kemeriahan di sana? Ya, milah saudara. Saat ini peserta kirap dari Puramakun Negaraan sudah berada di belakang saya. Di depan Masjid Awusto untuk menata barisan, menata iring-iring yang kirap nantinya akan berjalan. Mengelilingi Puramakun Negaraan dan nantinya akan berhenti di pemerintahan Puramakun Negaraan. Ini merupakan kirap pertama kali yang diselenggarakan oleh Puramakun Negaraan. Artinya sebelum-sebelumnya belum pernah ada di padatkan kirap obor di malam takbiran. Biasanya Puramakun Negaraan hanya menggelar tradisi jaburan dan tumpengan sebagai wujud syukur. Setelah sebulan selalu berpuasa, marisulah merayakan kemenangan di hari Udul Fitri. Dan khusus untuk tahun ini Puramakun Negaraan mulai menyelenggarakan kirap obor yang artinya diharapkan akan membawa dampak positif bagi masyarakat di sekitar Puramakun Negaraan. Karena memang ini diikuti tidak hanya oleh Abdi Dalam, tapi juga pengurus masjid Al-Busto dan juga warga di sekitar Puramakun Negaraan. Dan ini akan menjadi destinasi wisata baru nantinya setiap kali menjelang hadirai Udul Fitri. Karena memang cukup menarik gimana nantinya peserta kirap mengenakan baju adat dan juga berjalan seperti layaknya saat kirap pusaka pada malam satu suro. Dan saat ini juga sudah mulai ditatang badisan di belakang saya mulai dari prajurit dari Puramakun Negaraan, Abdi Dalam hingga pengurus masjid dan juga warga sekitar yang nantinya akan mengikuti proses kirap sampai di pamedan Puramakun Negaraan. Dan nantinya akan ada acara dibimbing langsung oleh penguasa Puramakun Negaraan, Bantung Disi Pangeran Adikati Aryo, Mangkun Negara ke-10. Baik, terima kasih Widin Degro dari Solo, Jawa Tengah. Kita akan pantau bagaimana malam takbiran di Alun-Alun Garut, Jawa Barat bersama Jurnalis Kompas TV Abel Insani. Abel, bisa digambarkan bagaimana suasana malam takbiran di Alun-Alun Garut. Selamat malam Sidi dan juga Saudara untuk saat ini takbiran di Alun-Alun Garut atau di Masjid Agung sebelah Alun-Alun Garut ini sudah dimulai. Memang suasananya sangat hangat, bisa terasa sekali ketika saya berada di Alun-Alun ini banyak sekali keluarga yang berada di sini untuk menikmati malam takbiran karena besok sudah idul fitri begitu. Tetapi memang untuk masjid sendiri ini nanti akan dipersiapkan juga untuk sholat id besok pagi, di mana tidak hanya di masjid saja tapi di Alun-Alun dan juga jalan raya sekitarnya ini juga nanti akan disterilisasi atau dibersihkan, dan disucikan terlebih dahulu sebelum besok digunakan untuk sholat id bersama. Tetapi untuk saat ini Sidi dan juga Saudara suasananya memang hangat sekali saya bisa merasakan bagaimana takbir, berkumandang dan suasananya sangat hangat. Pasti kerinduan dengan keluarga sangat terasa kalau tidak ada Sidi. Terima kasih Abel Insani yang sangat terharu ketika melaporkan malam takbiran di Alun-Alun Garut, Jawa Barat. Dan juga terima kasih kepada Widin Negroho dan Linda Wirawan yang melaporkan dari Solo dan Makassar, Terima kasih teman-teman.